Selamat pagi, Shalom. Kita kembali berjumpa dalam perenungan Harian Toraya Sabtu 17 Agustus 2024. Mencukuri dan menikmati anugerah Tuhan, khususnya di hari kemerdekaan ini, kita terus dituntun oleh firmannya yang akan kita baca bersama. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali menikmati kasihmu pada pagi ini. Kami akan membaca firmanmu, kiranya roh kudusmu memberkati kami semua, sehingga kami memahami firmanmu dan kami boleh lakukan dalam kehidupan ini. Hampuni segala dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes, Pasal 4, Ayat 7-26 Percakapan dengan Perempuan Samaria Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, Perilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timbah, dan sumbur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami, Yaakob, yang memberikan sumbur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, panggilah suamimu, dan datang ke sini. Kata perempuan itu, Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, Tepat, katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami yang ada sekarang padamu, bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku, bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang, kami menyembah di atas gunung ini. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, Percayalah kepadaku, Hai perempuan, Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah. Bapak bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Hal itu roh dan barang siapa yang menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Tema pernengaran firman Tuhan, Yesuslah Raja Kebenaran, Yesumo Datuk Katunganan. Pada hari kemerdekaan ini, kita membaca percakapan Yesus Kristus dengan seorang perempuan Samaria. Percakapan ini akan menuntun kita untuk merenungkan hakikat kemerdekaan melalui inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus. Percakapan Yesus Kristus dengan perempuan Samaria mesti diletakkan dalam dua konteks. Pertama, sikap permusuhan, politis maupun religius, antara Israel Utara, Samaria, dan Israel Selatan. Permusuhan itu telah berlangsung sejak abad 6, sebelum zaman bersama. Akibat sekalipun sama-sama mengklaim sebagai keturunan Yaakub, mereka saling menolak satu sama lain. Perhatikan ayat 9. Kedua, pengharapan Mesianis yang berkembang subur di tengah bangsa Israel, Yahudi, dan Samaria. Pengharapan tersebut berakar pada kerinduan akan datangnya Raja yang akan memerintahkan dengan kebenaran dan keadilan di tengah penjajahan bangsa asing. Hal itu dilatar belakangi dan berkembang dalam situasi politik, religius, Israel yang kacau balau selama ratusan tahun. Perkataan Yesus Kristus dalam ayat 26, Akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau, membuka babak baru yang mengerniakan kemerdekaan sejati. Yesus sebagai Mesias datang baik untuk orang Yahudi maupun orang Samaria, bahkan bagi seluruh umat manusia. Ia mesti diterima dalam iman dan penyembahan yang benar, karena sejatinya Mesias adalah Raja yang benar dan adil. Karena itu, ia menyatakan bahwa penyembahan kepada Bapak tidak lagi tersekat oleh sikap eksklusif dan permusuhan di Samaria maupun di Yerusalem. Mainkan, semua yang menerima Yesus Kristus akan dipersatukan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat 21-23 Melalui itu, dengan iman dan pengharapan kita meyakini bahwa kemerdekaan sejati kita adalah penyelamatan dalam Yesus Sang Mesias. Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus, firmanmu kami boleh baca dan renungkan. Terima kasih atas kemerdekaan yang Tuhan boleh anugerakan bagi kami. Biarlah kami terus berdamai bagi sesama kami, dan dengan iman dan pengharapan, kami terus meyakini bahwa keselamatan sejati adalah penyelamatan dalam Yesus Kristus Sang Mesias. Tuhan Yesus berkati kehidupan kami, berkati aktivitas kami hari ini. Inilah doa kami, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!